Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sport MMA Seperti biasa disini kita akan bahas lagi kabar-kabar terbaru dan tentunya terupdate seputaran UFC Baru-baru ini, pelatih Brazilian Jiu-Jitsu Alexander Volkanovski, Craig Jones, mengakui tak terkesan sama sekali dengan kemampuan duel bawah dari Islam Makachev Disebutkannya bahwa Makachev hanya hebat dalam menindih orang Meski demikian, Jones juga tidak memungkiri bahwa Junior Habib tersebut memiliki kemampuan untuk mengunci lawan Namun, pria berusia 31 tahun ini menilai kuncian petarung Dagestan itu tidak bagus Jones pun mengambil kemenangan kuncian dari Makachev atas Oliveira di UFC 280 sebagai contohnya Dalam pandangan pria asal Australia tersebut, kuncian anak diri Javir Mendes ini tidak efesien Jones juga menilai hal ini tak lepas dari bela diri yang menjadi andalan Islam Makachev yaitu Sambo Dia hanya pandai menindih orang, begitu dikatakan Craig Jones Agaknya dia bisa mengunci orang, tetapi saya tidak berpikir dia memiliki kuncian yang bagus Agaknya ini adalah budaya gulat Mereka jelas memiliki beberapa jenis kuncian dalam Sambo dan semacamnya Tetapi, Sambo cukup buruk sebagai seni grappling Seperti banyak orang, Sambo memasuki turnamen, mereka ingin hill hoax dilarang Jadi, ini bukanlah seni grappling yang lengkap di pertarungan bawah Tetapi, sekali lagi, apa yang dia lakukan dengan baik adalah kemampuannya untuk menahan orang Bahkan, ketika saya melihat dia mengunci Charles Oliveira Jika Anda melihat bagaimana dia mengunci Dia mencengkeram leher dan dia meremasnya sekuat yang dia bisa Bagi saya, saya melihatnya sebagai cekikan yang tidak efesien Jika dia tidak mendapatkannya, dia akan membuat lengannya kelelahan Padahal, saya merasa, jika dia memiliki teknik tingkat tinggi Dia akan mampu menahannya selama 3 atau 4 menit Craig Jones lantas menyebut sosok yang dinilainya punya kemampuan kuncian lebih baik dari Isla Makachev Adapun, sosok yang dia maksud di sini adalah mantan penantang Alexander Volkanovski, Brian Ortega Baginya, lolos dari kuncian Ortega lebih impresif ketimbang dari kuncian Makachev Sejujurnya, Ortega lebih berbahaya di kanvas, begitu katanya menambahkan Jelas, Ortega punya lebih banyak kekalahan Kunciannya lebih baik dari Islam Saya pikir Ortega bisa memberikan Islam pertarungan yang bagus Saya pikir, lolosnya dia dari kuncian Ortega akan lebih mengesankan daripada dia lolos dari kuncian Islam Begitu tutup Craig Jones Saat bertemu Ortega pada UFC 266, Volkanovski nyaris dikunci sebanyak 3 kali Namun, petarung berjuluk degri tersebut selalu bisa lolos dari usaha kuncian Alexander Volkanovski malah bisa menggiring Ortega sampai 2-5 ronde mereka selesai Dan keluar sebagai pemenang laga tersebut dengan keputusan angka mutlak Nah, pertanyaannya Kira-kira, mampukah Alexander Volkanovski keluar dari cengkeraman Islam Makachev? Kita saksikan saja laganya besok Silahkan berikan prediksi kalian di kolom komentar Kira-kira, mampukah Alexander Volkanovski keluar dari cengkeraman Islam